Oke guys ya kita masukin ke game yang kedua guys Andra EVOS Legends melawan Bigatron Alpha apakah satu sama atau kedua nolus ya aduh tapi sekarang superkan yang pakai Joy ya tapi tas disini dia pakai cucu gaming kita lihat aja coy panstrong disana dia pakai Kadita PIN pakai kajet cuci apa untuk kali ini sih gue ke arah Bigatron Alpha ya cuci harusnya satu sama sih gak mungkin 20 dong biar lebih greget guys kalau satu sama ya kalau superkan disini dia berkasih Joy dengan hero powernya superkan dikasih 1-1 waduh Moreno tertangkap basah di area media menrify juga diaktifkan jadi bener-bener semuanya all-in untuk Moreno Moreno ditangkap artinya ini membukakan sebuah early game yang sangat berpotensi bagi ini udah mau coba untuk ini cukup berbahaya balik lagi untuk Bigatron Alpha yang udah mulai ketika satu persatu walaupun SuperSorizo udah Fluffy SuperSorizo 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 Hello SuperSorizo weh super Flicker pun dapat loh guys Jabron kembang sih kembang sih 1-1-1 hero kesukannya Pak Kulung sampai serucu eh superkan yang dapat diamatkan gila Super Moreno ini bergerakannya begitu baik oleh Joy ini super sakitnya dapetin full plating loh didapetin point pick after hadah wiiis 3 EVOS 3 Brigadron ya masih kembali 50-50 3-3 lagi ya tapi balik lagi kalau kita berbicara soal point-point kill dari temen-temen di Garen Alpha dia dapetin 3 point kill, turtle juga dan Brunch sekarang tertekan full plating untuk Super Saken dan Super Saken menangin early game nya 1-1 hero late game, early game nya menang artinya mid game dari EVOS Legends tidak baik-baik saja nantinya karena mereka harus targeting karena Super Saken dan tidak ada hero lock dengan efek surprise sehingga nantinya Super Saken bakal bebas dengan dash dan beli dengan dia kena loh guys cara Moreno fun strong woi eh gila Super Kent waduh ngamuk guys Super Kent nya guys lah tuh bang pas woi eh tembang bentar sih woi eh tembang bentar sih padahal Super Saken nya udah buka dari Inspire nya ya dan tas nya masuk ke belakang dan Super Kent memang terlalu jauh dan akhirnya bisa di punish dan ini membuat akhirnya keunggulan yang mungkin tadi diamankan oleh Brigadron Alpha udah mulai bisa dikejar tipis-tipis ya mau bagaimanapun rotasi 4 orang dari Brigadron Alpha karena top lane bener-bener mendapatkan koin kill yang begitu banyak namun memang harus ada ganjarannya dan masuk sekarang Super Saken masih belum bisa di takedown dan ini bakal jadi payah untuk Kraid karena cuma dia kayaknya bisa menjangkau karena Super Saken dengan Feather Airstrike namun harus diperhatikan juga bahwa disana ada Super Fiend dengan Divine Judgment yang selalu siap untuk mengcover nya sikatnya lafif lafif sebuah cut lane yang begitu jauh dan bahkan bener-bener ninggalin landingnya hanya untuk teamfight karena turtle walaupun dia dalam keadaan blue seperti ini waduh tarik lagi guys tas terbang sih duh masih aman tasnya guys duh astaga Super Kent yang tubang guys iya iya dan itu tadi ketarik dia sempet buka dan akhirnya killing spree nya aktif HP nya nambah lagi iya ditambah kalau misalkan temen-temen sadar ya dari tadi trade nya gak begitu adil fun strong kumbang tiga kali dua diantaranya tukernya sama Sorizo satunya sama Super Kent itu yang gak berimbang gitu loh romer tuker sama XP romer tuker sama jungler sehingga persukaran inilah yang harus diperhatikan lagi sama Biggeron Alpha jangan sampai mereka harus mengorbankan junglernya hanya untuk sosok Adita yang jobdesk nya disini sebagai romer sebagai mata saja dari info soijens sebagai pancingan juga pastinya ya ayo all-in ke gue tapi untuk setup menuju karena Tartle yang kedua woi lo Super Kent yang dapat Tartle berhasil langsung diapatkan mereka semua pun mundur teratur dari segi level junglernya sebenernya masih sama-sama imbang ya tapi Super Saken kembali ini gak ada yang menghentikan pergerakannya sehingga sekarang outer bottom turret pun berhasil untuk dihajarkan dan menjadi keuntukan besar kembali yang bisa diamankan oleh Begetron Alpha dan sebalik dengan adanya efek suppress yang memang tidak dimiliki oleh ini woi lo 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 jaban woi Super Saken Super Saken woi tetep tolong guys ya gila sih tas versus adu body guys lihat aja guys 501 loh total kill 7 kill gila ih sampai Ivo skala sih wah bat yang lainnya bakalan disalah-salahin sama netizen ya dan berarti di sini tas yang bakal berperan yang megangin Lordnya nanti ketika Lord akan muncul di menit yang ke-8 47 ini orange buffnya kecuri ya Super Saken udah kehilangan 2 temannya dia masih berani untuk crossing untuk bisa mendapatkan keuntungan dan orange buff milik tasnya pun berhasil untuk dimiliki dan kita akan melihat sesat lagi untuk perebutan satunya ke-3 dan kembali Rockwave dikeluarkan nampaknya masih belum bisa men-pick off Super Saken waduh di tempat yang berbeda coba lihat Fluffy harus menghadapi tiga orang sekaligus gimana Super Saken wah gila astaga gila gila sih guys ya jadi branch tergerus dan kembali Super Saken bener-bener bisa mendapatkan space nya mendapatkan objektif dan leveling yang umbul juga ya mau bagaimanapun kalau kita lihat dari early gamenya secara item aja ya menit ucu ini branch baru jadi blood of despair yang biasanya mungkin Matrix akan mengamankan yang keempat atau bahkan menit yang enggak tercih dari segi level dari segi golnya dan permainan agresif dari bikin alvat masih belum bisa dibendung karena balik lagi mereka unggul dari segi golnya santai dulu di segerinya 8 cuy lelahkan balik tujuh ya woi super ken gila sih menggila cuy super kencuy astaga branch Fluffy wala super kenceng-kenceng besar sehingga Hai kan strongnya berkali-kali berhasil untuk ditumbangkan dengan begitu mudah oleh bikin alfa Oh kalau kita lihat dari tipe yang barusan terlalu banyak poin kil yang di amankan oleh bikin alfa dan perkennya masih aman aja ya dengan objektif play yang tidak ketinggalan membuat ini kayak dari 2000 tiba-tiba naik jadi 3000 dan 5000 advantage gold sekarang bikin alfa woi super kenceng bisa didapatkan lagi setelah Lord nanti kalau misalkan dan pikirnya tidak berhenti-henti dan divan jatuhnya seluruh poin apalagi super fin sedang menunggu cooldown dari flikernya dan kalau flikernya on poin super kenceng-penceng entah bahkan karakas dan shantown tercipta 10.000 gold bisa saja diamankan Pak bulung woi bukut ini dari tadi super finnya selalu ngejagain gerak dari super sakit dan di follow up terus-menerus juga dari siapapun dan berkali-kali targeting dari super fin ini kepada brands dan brandsnya jadi tumbang lima kali lima kali bayangin lima kali tumbang sebagai gold laner tentu nggak akan ada yang mau bagi gold laner jatuhnya belum ngekill sama sekali ya guys ya wah ini bakalan di ujata bisa-bisa di MPL sarkas Indonesia ya udah biasa sih buat jawabnya itu adalah makanan sehari-harinya jauhnya jabran jauh banget loh lima ribuan kalau apa ribuan seperti apa yang udah disebut kalau perangkat KB untuk berada di area lagi mungkin itu adalah wings sudah demankan oleh super ken makin sakit lagi jadi lagi dari segi itemnya bahkan blood wings sudah dimiliki invasi ke arah jungle dari posisi mereka yang masih coba untuk menunggu kelet game pun hanya bisa farming dari minin-minin yang berjalan dan itu butuh waktu yang cukup lama dan di menit yang ke-10 long pertama pun sudah muncul walaupun ada yang sedikit Miki yang mencari informasi ini di depan sana dan set-upnya sudah dilakukan lebih keternafah perlahan-lahan dan ini klik woi wah gila eh tapi Rockweb udah dikeluar bahwa bisa kayak gitu ya guys ya wuhh wah super ken gila sih Fluffy 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 terbang-terbang guys itu guys terbang guys wah gila setengah-setengah tidak nyambung lagi ke player lain tapi nah Moreno tebang tas gila sih tasnya guys tas 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 satu versi saya pribadi tas gila enggak ada diangkat tersebut hehehe sejarah bermanfaat bisa cuy ini free lah yang pertama dan balik lagi dengar damage output yang diharapkan dari kreis wajib dikecil nah oke tanpa reti berdiam dan itu adalah zona yang dimanfaatkan oleh super ken untuk nabrak dan akhirnya kreti bisa ditumbangkan wah shutdown yang mahal tercipta lagi dan lagi harus kita bilang kalau seandainya ketika tas tershap down di getron dengan Lordnya bisa unggul sampai 10.000 dan buat sekarang dengan Lord yang akan bergerak karena top lane harusnya hampir tapi ingat ifos Legends secara defense dia kuat ada Beatrix ada ada farsha dua hero ini lah di super fin sih sih masih aman bisa apalagi kita tahu sendiri bahwa dengan kaderan dari Beatrix tiga dari empat senjatanya ini bener-bener didedikasikan untuk clear wave cepat ya ada di virus ada benetres mau nggak mau mungkin harus ikhlas kalau misalkan ada bestark yang pecah oke mau gak mau defense super fin super fin udah pasang badan di depan mereka juga harus waspada terhadap pergerakan mendadak dari fin karena sekarang dipakai Hai mas cloud ada manganya super second uhuuhu kretnya tobang guys gila sih petrify waduh Fluffy Wah terbang sih saken Wah gila diterobos aja cuy wah gila sih enggak sih enen 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 gila kelas guys ya satu sama cuy dimenangkan oleh bigetron Alpo ya kelas ya Oke lah guys ya kita next ke game yang ketiga guys soal prediksi wajib 21 lah ya entah milik siapa kita juga nggak tahu guys oke lah kita next ke game yang ketiga guys bye bye